Peralih ke informasi lainnya, pemirsa tidak terima lahannya digunakan untuk pembangunan jalan. Seorang warga di Surabaya, Jawa Timur, nekat nih membangun tembok di tengah jalan. Ya, aksinya membuat akses jalan warga tertutup. Pengendara yang melintas pun terpaksa memutar untuk mencari jalan lain. Tembok setinggi 1 meter ini tiba-tiba dibangun warga di tengah jalan Tambak Wadi Baru, Surabaya. Tembok ini sengaja dibangun untuk menutup akses jalan yang sehari-hari dilewati oleh warga. Ini bentuk protes seorang warga bernama Muhammad yang mengklaim bahwa lahan ini adalah miliknya, namun digunakan Pemkot Surabaya untuk pembangunan jalan. Tidak ada komunikasi dari Pemkot Surabaya terkait pembangunan jalan ini. Tapi kalau Pemkot tidak ada nemu isi sama saya untuk solusinya, saya tutup total. Kalau Pemkot nemuin pihak wakil, wajah umpamanya dibeli? Ya dibeli ya, silakan dong. Emang itu gini anak saya? Berdasarkan sertifikat tanah yang dimiliki Muhammad, tertulis bahwa hak atas tanah tersebut dimilikinya sejak tahun 1983. Sementara pembangunan jalan dilakukan pada 1996. Akibat penutupan ini, celah yang terbuka hanya sekitar 1 meter dan hanya bisa dilewati sepeda motor atau beca. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV.